Amin, bener-bener mengharukan sekali momen ini. 30 tahun loh, gak ketemu. Terus akhirnya bisa ada momen pelukan. Terus juga makan bareng. Sementara kita kan dari kecil biasa dibikinin masakan sama orang tua, sama ibu. Betul, ini momen yang sangat membahagiakan untuk seorang. Okan Cornelius tentu saja. Karena perjuangan ibu udah tercinta dari tahun 2012. Dia terus memberikan message melalui Facebook. Tapi Okan tidak pernah membuka. Kemudian di tahun 2015 akhirnya mereka bertemu. Walaupun memang sang ibu tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Tapi pasti dari tatapan mata tadi ya kalau kita lihat ibunya begitu terharu. Melihat Okan yang sekarang sudah sukses, sudah punya anak. Dan sekarang kan bisa di momen-momen seperti yang sekarang ini yang kita tahu kan Okan juga sudah berpisah. Dan membutuhkan support dari ibu. Ini kayaknya memang Tuhan memberikan momen yang pas buat mereka ya. Buat ibu dan juga anak yang sangat luar biasa. Dan Pak Mirza berbicara soal ibu dan juga anak selebriti tanah air. Ada beberapa selebriti tanah air yang memang harus terpisah statusnya sebagai seorang ibu dan juga anak. Di antaranya beberapanya adalah? Ada Aurel juga yang terpisah dengan Mimi, Chris Dayanti ya kan. Itu pasti menyedihkan sekali momennya. Terus juga ada beberapa lagi anak selebriti kita seperti Tamara. Betul. Ya kan dengan anaknya juga terpisah. Banyak ya sebenarnya. Termasuk juga Marsyanda dengan Sienna yang sekarang ini sedang berpisah. Tidak bisa bertemu setiap hari secara langsung Mirza ya. Kita doakan semoga yang terbaik untuk selebriti tanah air. Agar bisa terus bersama dengan putra-putri kesayangannya ya. Oke kita momen harunya udah bisa dilepas dulu nggak? Boleh dong. Kali ini ada momen kebahagiaan yang datang dari pasangan Feby Febiola dan juga Frankie Sihombing. Ayah dari Petra Sihombing. Nah ini seneng banget nih akhirnya ya. Mereka sudah foto priwet. Di bangkok kemarin berpulang nih. Keren. Aku biasanya kalau ke bangkok lebih kebelanja. Kamu belanja ya. Foto priwet keren loh. Selamat ya. Semoga nanti melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kan mereka akan melangsungkan pernikahan ya sesaat lagi. Pernikahannya kabarnya pemirsa mereka akan segera menikah di bulan Januari 2016. Pas banget. Yang artinya tinggal menghitung hari. Dan keduanya juga kemarin baru saja membuat sebuah press conference. Dan juga menceritakan persiapan serta konsep pernikahan mereka pemirsa. Ini pasti mereka udah jago banget. Kalau bikin konsep pernikahan udah jago. Karena udah berpengalaman dua-duanya. Sudah menikah ya. Tertuju banget. Seperti apa konsepnya yang kita simak bareng-bareng ya. Ini dia. Pasangan Feby Febiola dan Frankie Sihombing nampaknya semakin mantap untuk meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan. Paska melaksanakan prawedding di Bangkok, Thailand beberapa waktu yang lalu. Kemarin siang pasangan tersebut mengadakan press con di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lantas tanggal berapakah mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Dan bagaimanakah konsep pernikahan yang akan mereka langsungkan. Dilaksanakan bulan Januari. Tanggalnya menyusul, kalau konsep weddingnya sendiri itu konsepnya sederhana aja simpan. Pokoknya kita mau semuanya keluarga sama teman-teman semua bisa minggu. Gak cuma hanya salam terus pulang gitu ya. Tingginnya semua bisa menikmati, bisa makan. Saya. Ya. Kalau untuk nuansa gaunnya sih aku suka yang klasik ya. Mungkin kayak royal family gitu kan, elegan, ada mewahnya tapi tetap klasik gitu. Ketika disinggung mengenai tempat resepsi dan pemberkatannya, kedua pasangan tersebut mengaku belum menemukan lokasi yang tepat. Lantaran mereka masih memikirkan beberapa pertimbangan lainnya. Tempat nikahnya aja belum dapet. Serius. Jadi memang santai banget. Maksudnya, karena kita juga pengennya bikinnya kecil. Jadi mungkin itu yang menyebabkan persiapannya juga gak terlalu rindu. Itu lagi jadi pertimbangan. Karena Januari kan lagi musim-musim hujan ya. Pengennya sih outdoor. Cuma kita lagi nyari tempat yang ada outdoor dan indoor. Jadi kalau hujan bisa menggiat ke dalam. Disinggung mengenai Petra Sihombing anak dari Frankie yang tidak menyetujui pernikahan ayahnya dengan Feby Febiola, Frankie dengan tegas membantah berita tersebut. Frankie pun menambahkan dirinya sejak lama sudah mengenalkan sosok Feby kepada anak-anaknya. Walau anak-anak Frankie masih sulit menerima, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Feby bisa diterima oleh anak-anak Frankie. Jadi dari awal pun kita mulai dekat. Saya sudah kenalin Feby ke anak-anak. Dan sama sekali tidak ada masalah. Kalau untuk urusan waktu awal, terus saya ngomong sesuatu, mereka belum bisa terlalu menerima itu wajar banget. Karena kan baru ya. Baru, tapi begitu masuk lebih serius, mereka lebih ngeliat, oh bokap serius nih, oke. Dan kita modelnya juga sama, masing-masing bukan tipe yang memaksakan sesuatu harus dijadis seperti yang kita mau. Jadi by the time, dengan berjalannya waktu, mereka makin lihat, oh ya, yang penting bokap Feby, mereka oke. Sampai sekarang siap. Wah, selamat ya buat Feby, Febyola dan Frankie si homie. Semoga kalian bisa menjadi pasangan yang harmonis sampai seumur hidup.